Intro Terutama Ya karena itu Dengan hati, hati nurani Hati yang ikhlas Dalam hal ini karena Mengolah sampah Mengolah sampah itu Kalau tidak dengan senang Bahagia, senang dulu Jadi itu Pokoknya senang dulu terutama Dan karena dengan Progres-progres semacam itu Karena banyak sekali Penggiat-penggiat Sampah hanya wish Tapi dengan ini Berkelanjutannya itu Kami, umamanya seperti ini Eko-brick Ini namanya Eko-brick Kita potong-potong Saset-saset yang tidak laku Di bank sampah Pelapak itu Belum tentu mau Belum tentu mau Menimbang Menimbang saset Menimbang saset itu Belum tentu mau Ada pelapak yang mau Tapi yang tidak mau Dan Saset-saset Keresek-keresek Yang tidak bisa terjual Di bank sampah tadi itu Bisa kami buat Semacam ekobrick Nah ini Plastik kita potong-potong Kita masukkan di sini Terutama kita sudah Mengurangi Sampah-sampah yang berserakan Mengurangi Sampah-sampah Yang tadi Sehabis itu ya Membeli Ada sampah Plastik Buang Ber Nah itu kita simpan Kita pilah Di pemilang sampah Itu kita Beri ekobrick Semacam ini Kita dengan Dudul-dudul ya Kita sambil Melihat TV Kita sambil Melihat TV Kita potong-potong Kecil-kecil Baru kita masukkan Kita dudul Hasilnya pun Juga memuaskan Hasilnya Memuaskan apa Hasilnya Ini seperti ini Bisa kita Buat Ini bisa Untuk Pas bunga Kalau kita Punya bunga Kita masuk Kembali sini Bisa untuk Dingklik Dingklik tempat duduk Dan bisa untuk Mujah juga Jadi kalau kita Rangke Yang ekobrick itu Kalau kita Rangke Ini banyak sekali Manfaatnya Bisa untuk Rangka rumah Karena Dengan Dengan Apa Dengan ketebalan Ini ya Tapi kita Memaduknya juga Kalau Dari Botol Botol itu Tidak Ganti yang Botol Ada lekuk-lekuknya Itu Tidak Kita harus sama Botol itu Harus sama Jadi ini Kita lem Kita lem Kita lem Kita satukan Jadi kita satukan Itu Tempat Kita pas Lekukan Pas lekukan Itu Kita Lem Lacing Lalu kita Tempel Tempelkan Jadilah Ini Ini Mbak Jadi Untuk Pemerintah Sendiri Pemerintah Sendiri Dalam hal ini Juga Banyak sekali Distribusi Yang Masuk Di wilayah Jadi program-program Pemerintah Itu Ke wilayah Sampai ke wilayah Dan dari Fasilitator Sendiri Penggiat Yang sudah Maaf Kepanjangan Tangan dari Dinas Tinggungan Hidup itu Bisa Langsung Mengkomunikasikan Ke wilayah Jadi wilayah Tau Tidak Hanya disimpan Sendiri Kita Berikan Ke wilayah Ya Bagus sekali Mbak Perkembangannya Karena Dengan Apa 2023 Awal Januari 2023 Pemerintah Terutama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Itu Meluncurkan GZTSA Gerakan Sampah Antorganik Dimana Sampah-sampah Yang tadi Terutama Yang selain Dibawa ke Bank Sampah Mendapat Cuan Ada nilai Ekonomisnya Itu juga Karena Bisa Terpilah Yang tidak Bisa Dibawa Ke Pelapak Tadi Seperti Kami Sampaikan Itu Bisa Dibuat Kerajinan Kerajinan Seperti Ini Bunga Dan Yang Lain-lain Seperti Kerajinan Yang Sampah Anorganik Habis itu Kira-kira Itu Sudah Terkurangnya Terkurangnya Serat Dari 300 ton Perharinya Yang Di Angkut Dibuang Ke TPA Tempat Pembuangan Akhir Sampah Itu Tadi 2023 Dengan Gerakan Serosampah Anorganik Bisa Turun 100 ton Perharinya Nah 100 ton Perharinya Dilanjut Dengan Gerakan Mbah Dirjo Mbah Dirjo Itu Singkatan Dari Kepanjang Kepanjang Dari Mengolah Limbah Dan Sampah Dengan Biokuri Alat Jogja Seperti Kalau Di Jogja Jakarta Dulunya Simbah-simbah Nenek Moyang Kita Itu Kayak Jugangan Tapi Karena Dengan Keterbatasan Keterbatasan Di Wilayah Perkotaan Dengan Lahan Sempitnya Di Perkotaan Itu Kita Ada Pengucuran Mbah Dirjo Dengan Metode Mbah Dirjo Sampah Yang Organik Bisa Terkucurkan Di Biopuri Biopuri Alat Jogja Tadi Ada Biopuri Reguler Nah Ini Untuk Pengomposan Skala Rumah Tangga Dan Pengomposan Skala Rumah Tangga Itu Hanya Dari Sisa-sisa Makanan Sisa Makanan Sisa Masakan Itu Kalau Tidak Mungkin Bayem Ada Kangkong Sayuran Itu Tidak Semua Diolah Nah Itu Kita Masukkan Ke Lubang Biopuri Pengomposan Skala Rumah Tangga Nah Itu Yang Sampah Organik Nah Kalau Ada Juga Yang Biopuri Jumbo Itu Jugangan Kalau Masyarakat Masyarakat Itu Punya Lahan Yang Luas Itu Jugangan Biopuri Jumbo Nah Itu Skala Rumah Tangga Nah Itu Dilanjut Itu Tadi Yang Apa Mbak Dirjo Mengolah Limbah Dan Sampah Per Juni Itu Tadi 26 Juni Itu Dilanjut Dengan Organikan Jugjet Nah Ini Tung Jadi Dari 300 GZSA 2023 Lanjut Ke Mbak Dirjo Terus Sekarang Organikan Jogja 2024 Nah Ini Banyak Sekali Pengomposan Pengomposan Dengan Organikan Jogja Ini Dan Karena Pemerintah Ini Kita Dari Sosialisasi Itu Dari Penggiat Sampah Fasilitator Itu Dibantu Dengan Korumbang Sampah Kota Dan Penggiat Di Wilayah Itu Kita Menggerakkan Setiap Pertemuan Di PKK Terutama RT RW GASA Wisma Kelurahan Sampai Kementren Kita Gerakkan Kita Organikan Jogja Kita Sosialisasikan Setiap Ada Pertemuan Pertemuan Nah Disitulah Turun Drastis Dari 200 Itu Yang Ada Juga Di Kranon Kranon Di Luangan Itu Bisa Terselesaikan Sampah Organik Jadi Untuk Di TPA pun Di TPS Tempat Pembuangan Sampah Di depo Sekarang Sudah terjatuh Juga Dengan Organikan Jogja Ini Hanya Satu Jam Jadi Yang Sekarang Itu Sampah Residu Organik Residu Organik Yang Organik Sendiri Residu Organik Itu Terutama Di pohon Dari Sampah Sampah Dari Pohon Yang Tidak Bisa Terkelola Di Wilayah Terutama Yang Dimasukkan Di Sampah Organ Biopoli Tadi Yang Sampah Residu Itu Seperti Pohon Pohon Dari Pohon Dedaunan Itu Residu Organik Ada Terjatuh Dan Nanti Hari Itu Libur Hari Kamis Masuk Lagi Ke Sampah Pembuangan Sampah Di Dipo Nah Itu Terjatuh Hanya Satu Jam Ini Upama Wilayah Wilayah Itu Warga Membuang Di Depo Tempat Tempat Membuangan Sampah Itu Kalau Sudah Lebih Sudah Ditolak Sama Petugas Nah Jadi Memang Ada Penjagaan Ketat Di Sana Nah Itu Salah Satu Solusinya Salah Satu Solusi Dari GZS 300 Ton Perhari Sudah Turun 100 Jadi 200 GZS GZS Kembal Kirjo Langsung Kita Canankan Organikan Sudah Itu Mbak Jadi Kita Terselesaikan Semoga Nanti Di wilayah Terselesaikan Di wilayah Jadi Di wilayah Sudah Terselesaikan Tidak Ada Pembuangan Sampah Organik Maupun Organik Yang Organik Pun Yang Dibuang Residu Mbak Residu Jadi Tidak Semua Sampah Perbuangan Organik Residu 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 Seperti Stereo Seperti Pempers Nah Yang Seperti kita Sebagai Seorang Langca Nah Itu Sotek Residu Jadi Sudah Residu Residu Tapi Warga Sudah Bersyukur Sudah Ada Pendampingan Fasilitator Di wilayah Sudah Tahu Oh Iya Kita Harus Memilah Sampah Organik Dan Sampah Organik Sudah Terpilah Di Wilayah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax